Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Hari ini saya akan membagikan tentang cara membuat transkripsi atau mengubah bentuk file suara menjadi text Untuk melakukan ini kita hanya membutuhkan satu aplikasi saja yaitu Virtual Audio Cable atau Virtual Audio Cable yang bisa kita download secara gratis Baik, sekarang mari kita lihat langsung caranya Pertama kita download dulu Virtual Audio Cable Nah, setelah kita download kemudian kita ambil hasil downloadannya kita jalankan dengan cara mengklik dua kali atau kalau dari sini cukup satu kali saja Setelah itu kemudian nanti akan muncul dialog box box dialog nanti kita tinggal klik run Oke Nah, nanti akan muncul dialog seperti ini kita pilih Yes Nah, nanti kita pilih I accept dan setelah itu kita biarkan tidak usah dicentang kita klik install nanti akan akan secara otomatis menginstall aplikasi Virtual Audio Cable ini Nah nanti ada beberapa pengaturan terkait dengan aplikasi ini terutama kaitannya dengan penggunaan speaker nanti kita akan lihat Oke, kita tunggu sebentar Oke, setelah selesai menginstall nanti akan muncul dialog yang baru ketat dialog yang baru seperti ini Oke, nah kita klik Yes saja open system audio properties window now kita klik Yes Nah muncul nanti pengaturan audionya kita klik OK dulu Oke Oke lagi Nah disini nanti kita akan memiliki dua perangkat ada speakers ada line satu yang virtual audio cable Nah kita set semuanya menjadi default Nanti kita kita ulangi Kita masuk ke sini dulu kita masuk ke web speech api demonstration ini dari google di alamat google.com garis mengi intl garis mengi n chrome nemos speech html atau untuk untuk menudahkannya tinggal cara saja web speech api demonstration nanti kita masuk ke halaman ini kemudian kita ubah pengaturannya pengaturan setting audionya selanjutnya kita ubah pengaturan soundnya dari klik icon sound yang ada di password di bawah kemudian pilih sound untuk windows 10 tampilannya seperti ini untuk windows di bawahnya kalau tidak salah langsung sound playback nah nanti akan muncul seperti ini tinggal pilih playback oke nah ini kita set default kemudian yang lain satu itu juga sama set default tapi dikita dengan default communication atau default device oke klik ok kemudian kita akan membuka file audio yang sudah kita siapkan tapi sebelumnya kita ganti dulu pengaturan bahasannya menjadi bahasa Indonesia di web speech api yang tadi oke pengaturan sudah diganti bahasa Indonesia sekarang kita buka file audionya kita ambil file yang kita akan ubah menjadi text oke kita cari sudah di bawah sini nah itu ada kebawancara open kemudian nanti akan muncul file-nya nah kemudian kita klik icon microphone yang ada di halaman web speech api tadi lalu kita mulai mainkan audionya tidak usah khawatir kalau tidak muncul suara karena memang seperti itu cara kerjanya suaranya akan langsung terdeteksi oleh si aplikasi itu tapi tidak akan muncul di audio kita nah nanti otomatis akan mengubah suara dari file itu menjadi text hasilnya mungkin tidak akan akurat 100% tapi lumayan bisa membantu kita untuk mengerjakannya lebih praktis jadi nanti tinggal kita edit bagian-bagian yang kurang tepat jangan lupa untuk mengedit juga tanda baca dan paragrafnya karena ini tidak di edit secara langsung oleh si aplikasi ini jadi aplikasi ini ini anak hanya mengenali kata-kata oke setelah selesai semua ter transkripsi diubah menjadi kata-kata diubah menjadi teks tinggal kita copy dan paste kita klik copy and paste kemudian kalau kita menggunakan window kita pencet tombol ctrl dan c setara bersamaan untuk mengopi teks ini kalau di macbook command dan c kemudian kita buka dokumen baru dan ctrl v untuk menempelkan paste sudah jadi begitulah cara untuk membuat transkripsi menggunakan aplikasi secara mudah dan cepat terima kasih sampai ketemu lagi di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh